Oke, halo teman-teman, ini Mobile Legends update lagi coy ke versi yang terbaru, versi 1564. Di versi yang terbaru ini ada 2 hero yang di-update, yang pertama Natalia dan yang kedua Estes coy. Di update-an kali ini, gue kecewa parah sih, gue kecewa coy. Jadi disini Natalia di-nerve, yang di-nerve itu dari Silent-nya ya, dimana Silent-nya itu akan cuma aktif kalau kita menghilang sebanyak 2 kali. Oke, disini kita coba. Oke, jadi disini kita baca dulu ya, disini katanya, kata Monton. Yang pertama, oh disini atributnya coy, atributnya dinaikin, pertumbuhan HP dinaikin. Dari sebelumnya 134, ini naik menjadi 154. Dan yang kedua disini ada dari pasifnya, yaitu dari Silent-nya. Basic Attack yang diperkuat sekarang meninggalkan Mark kepada target. Target akan di-silent hanya ketika Mark tersebut diaktifkan oleh Basic Attack yang diperkuat berikutnya. Nah, jadi gini coy. Jadi sekarang kalau pertama kali kita menghilang dan kita Basic Attack, itu kita nggak bisa langsung silent. Set. Nah, itu kita lihat. Jadi di atas kepalanya musuh itu ada seperti simbol warna ungu. Itu nggak langsung aktif ya. Silent-nya ya. Jadi disini kita harus menghilang 2 kali pakai ulti, baru silent-nya itu bisa aktif coy. Nih, kita lihat. Set. Nah, kita menghilang, kita ulti. Set. Nah, itu. Itu baru silent-nya aktif. Jadi kita harus menghilang 2 kali coy. Kalau sebelumnya, itu kita menghilang 1 kali dan Basic Attack itu langsung silent. Kalau sekarang, nggak ya. Aduh, ini parah banget coy. Nih, kita lihat. Set. Nah, itu nggak langsung silent. Kita menghilang, kita Basic Attack. Set. Nah, itu baru silent. Kita lihat. Di atas kepalanya musuh itu namanya berubah menjadi silent. Ini merugikan banget sih. Ini merugikan dan gue nggak setuju sama update-an ini. Gue nggak setuju coy. Mungkin untuk Monton, ini tolong dipertimbangkan sekali lagi ya. Set. Nah, nggak langsung silent. Kita ulti lagi, baru silent. Nah, itu baru silent coy. Aduh, ini parah sih Monton ya. Disini katanya durasi silent dinaikin. Dari sebelumnya durasinya 0,6 detik. Ini naik menjadi 1 detik coy. Tapi sama aja sih, bohong ya. Naik menjadi 1 detik. Tapi silent-nya harus menghilang 2 kali. Sama aja, bohong. Base damage dari Basic Attack yang diperkuat diturunkan. Oke. Dari 350 turun menjadi 250. Total bonus physical attack untuk Basic Attack yang diperkuat. Dari sebelumnya 90 persen, naik menjadi 120 persen. Oke. Naik bonus physical attack-nya. Oke, lalu untuk yang kedua ini ada dari Estes. Nah, untuk Estes ini akhirnya di-boof coy. Yang di-boof itu dari skill 1-nya ya. Jadi yang di-boof itu dari darahnya coy. Skill 1-nya itu darahnya dinaikin. Dari sebelumnya 200 sampai 350. Ini sekarang penambahan darahnya dinaikin menjadi 250 sampai 400 coy. Kalau kita lihat darahnya bertambah. Set. Tuh, 280 ya. Jadi darah yang kita berikan itu lebih banyak dari darah yang sebelumnya. Terima kasih telah menonton!